Halo, Millenials and Gen Z. Ketemu lagi di Locker Room by IDN Times. Kali ini bareng lagi sama saya, Margit Damanik. Teman-teman, seperti biasa di Locker Room kita bakal ngobrol sama atlet atau pelaku olahraga. Kita bakal tengah-tengah ini behind story-nya mereka sampai di titik yang sekarang. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama salah satu jagoannya Indonesia untuk cabur tenis. Kalau kemarin tuh mulai banyak beritanya setelah si Games disebutnya Serikandinya Indonesia. Salah satu Serikandi tenisnya Indonesia. Kita ngobrol sama Kak Aldila Suciadi. Hai, Kak Aldila. Halo. Halo, Kak. Kak Aldila, apa kabarnya nih, Kak? Baik kabarnya. Nah, Kak Aldila, kita nih mau banyak mengenal Serikandi tenisnya Indonesia nih, Kak. Sosok Kak Aldila gitu. Mau tanya dong, Kak, sejak kapan sih sebenarnya seorang Kak Aldila tuh mengenal olahraga ini, mengenal cabang olahraga tenis? Apakah ada olahraga sebelumnya yang digeluti gitu? Sebelum ke tenis? Mungkin aku udah kenal tenis sejak kecil kali ya, sejak bayi ya, karena memang dari orangtuaku dan kakakku main tenis, jadi memang dari kecil aku udah berada di lingkungan tenis, tapi aku mulai latihan, coba tenis itu umur lima tahun. Iya, umur lima tahun itu aku coba ikut kelasnya, dan ternyata aku seneng, dan akhirnya dilanjutin terus. Tapi memang pas SD, sempat ada ikut juga beberapa olahraga, itu basket, volley, jadi ikut olahraga di sekolah di SD. Tapi pas ke SMP aku mulai lebih fokus lagi ke tenis, dan ya latihannya lebih sering lagi, jadi dari situ aku mulai mengikuti juga banyak pertandingan nasional dan internasional. Berarti kan emang kalau ngedengar ceritanya tadi, emang gemar sama olahraga kan Inna? Maksudnya memang suka gitu sama olahraga, meski karena sempat coba basket, sempat coba volley gitu. Waktu umur lima tahun itu, karena orang tua dan kakak main tenis kah, makanya latihan atau keinginan sendiri? Atau kayak kepo aja gitu mau main tenis? Aku sih, personelnya aku lupa ya kenapa maksudnya mulai. Tapi mungkin karena emang dari kecil aku udah suka main bola gitu, maksudnya kan karena dari... Aku denger cerita kalau dulu pas kecil tuh aku lebih milih main bola daripada boneka. Jadi mungkin karena itu aku lebih kayak, oh dicoba nih latihan tenis gimana. Dan ternyata aku suka, jadi ya mungkin karena itu diterusin. Lalu pertama kali mengikuti turnamen tingkat nasional gitu, itu umur berapa kadila ingat? Kalau nggak salah waktu itu aku ikut pertama kali itu pertandingan namanya Persami, itu pertandingan Sabtu Minggu. Itu kayaknya umur, mungkin umur sembilan kayaknya ya. Oh oke. Jadi awal-awal itu di Jakarta, kalau nggak salah di Kemayoran itu mereka mengadakan kayak weekend gitu, pertandingan Sabtu Minggu. Jadi aku sering ikut. Dan lama-lama dari situ aku mulai ikut turnamen nasional. Berarti kalau dari umur sembilan tahun, kurang lebih sembilan belas tahun udah kak Dila mulai. Misalnya sejak pertama kali turun menjalani turnamen, iya nggak sih? Iya. Atau sembilan belas tahun, hampir dua puluh tahun. Keren, keren. Lalu memutuskan mau jadi atlet, itu kapan kak? Mungkin pas masuk SMP ya. Oke. Pas masuk SMP ngeliat hasilku ternyata cukup bagus. Waktu itu kan sempat nomor 114, nomor 116, dan akhirnya aku mengikuti turnamen internasional junior juga. Dan sempat masuk ke top 50 ITF junior. Nah, jadi dari situ pun memang kelihatan maksudnya kayak, oh ternyata hasil-hasil aku di turnamen nasional dan internasional cukup bagus. Dan bisa dilanjutin terus. Oke. Dari, kalau masuk SMP berarti kurang lebih umur 11, umur 12 gitu? Iya, sekarang umur 12. Sejak memutuskan mau jadi atlet sampai ke sekarang, pernah nggak kak merasa jenuh, mau mundur aja deh, kemudahan deh jadi atletnya gitu? Dulu sih sempat, karena kan aku setelah lulus SMA itu kan aku dapat full beasiswa di Amerika, di University of Kentucky. Aku kuliah di sana 4 tahun. Nah, itu pas yang awal kuliah itu pas tahun pertama, tahun kedua itu aku kayak nggak tahu kan apa bakal ngelanjutin tennis lagi atau nggak. Tapi ternyata pas di tahun ketiga akhir, itu prestasi aku mulai naik. Dan ngeliat ini, terus pelatih aku yang di Amerika pun bilang, kamu harus coba untuk terjun ke professional tour setelah lulus kuliah. Nah, terus kan aku mikirin, eh terus pas tahun keempat prestasinya semakin bagus, terus akhirnya yaudah aku coba deh turun profesional. Nah, jadi aku turun profesional itu mulai 2017, pas akhir tahun 2017 setelah lulus. Berarti waktu kuliah di Kentucky nggak putus ya kak main tenisnya ya? Maksudnya tetap main? Oh nggak, karena kan memang aku dapat full beasiswa dari tenis. Jadi aku mewakilkan universitas aku di Liga Mahasiswanya, jadi kalau diharuskan latihannya juga full kemarin. Oke, nah kalau ditanya idola, sosok idola petenis, petenis yang Kadila idolain tuh siapa sih kak? Aku dulu mengindolakan Justin Hennin, pas masih kecil. Terus juga aku suka Roger Federer. Federer, oke. Boleh tahu kenapa? Aku suka cara bermain mereka sih, gayanya. Apalagi kan Federer bermainnya dengan tenang, maksudnya nggak emosian. Dan gaya dia main pun cukup, sangat elegan. Oke, ada sih. Terus kalau yang perempuan ada nggak kak? Yang perempuan itu yang Justin Hennin. Eh, iya. Maksudnya yang sekarang aktif, sorry. Yang perempuan yang sekarang aktif. Yang sekarang aktif sih aku suka Iga Swatek. Iga Swatek. Yang nomor satu ya sekarang? Iya, nomor satu ya sekarang. Dia masih muda, tapi permainan dia bisa dibilang cukup dewasa. Dan juga aku suka ngeliat dia bermain agresif. Itu kalau ngeliat Kadila main nih, mungkin buat beberapa teman-teman yang, mungkin termasuk aku juga yang kurang tahu dalam tentang tenis. Kadila ini kan sering main kalau nomor A-double, pasangannya dari luar gitu. Itu susah nggak sih kak untuk manage latihannya? Seperti apa sih kak? Latihannya apakah sendiri-sendiri terpisah? Lalu main atau gimana? Kalau di tenis berbeda dengan di bulu tangkis ya. Karena banyak orang yang berpikir kalau, kenapa sih kok partnernya beda-beda negara terus? Karena kan tenis itu kan individual sport. Jadi memang ranking pun kita dapat masing-masing. Jadi walaupun beda pasangan, tapi rankingnya tetap sendiri-sendiri. Dan untuk tenis sih, mencari pasangannya kan, kadang-kadang kan kita suka bermain di turnamen yang sama. Dan banyak kan sih udah tahu gaya, tipe permainan masing-masing kan. Jadi kadang-kadang aku suka menyesuaikan yang kira-kira, oh ini cocok bermain logo sama aku. Tapi ya memang kalau misalnya baru coba, pasti kan ada hal-hal yang harus... Butuh penyesuaian ya. Tapi karena yang sekarang ini aku lagi bermain sama pemain Jepang, dan kita udah cukup sering bermain barang. Sejak pertengahan tahun lalu. Jadi memang udah tahu satu sama lain, dan kita kalau latihan pun juga pas ketemu di pertandingan aja. Oke. Jadi itu teman-teman mungkin sedikit penjelasannya, karena berbeda sama... Meski sama-sama main raket ya, Kak, tapi cara mainnya beda, dan sistemnya juga beda gitu. Kak Dila, kalau ngomongin si games yang paling baru kan, dari si games pulang. Kalau tidak salah catatan, dua emas, satu perak, deh. Iya, betul. Itu dari si games kemarin. Selamat untuk dua emas dan satu peraknya. Terima kasih untuk medalinya buat Indonesia, Kak Dila. Mungkin mau nanya dulu, apakah itu sudah sesuai dengan target Kak Dila, atau gimana dari Kamboja kemarin? Kebenarnya targetnya sih tiga emas. Tapi memang karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim, dan juga lawan pun juga cukup bagus. Jadi memang chance-nya kita pun juga, ya bisa dibilang 50-50 pas final. Walaupun pas yang final bergu itu, kita menang dengan pasangan ganda yang kita lawan di individual. Tapi memang mungkin mereka bermain lebih baik di yang pas final ganda putri. dan ya pada saat itu pun juga kita tidak bermain sebagus pada saat bergu. Jadi ya itulah olahraga tenis. Kalau misalnya tidak bisa perform di hari itu, ya pasti hasilnya juga tidak sebagus yang kita inginkan. Selalu 50-50 di lapangan, tapi siapa yang lebih siap dia yang menang ya, Kak? Berarti. Iya, betul. Di lapangannya. Oke. Dari si James kemarin kan salah satunya, dapat emas itu pas berpasangan sama Kak Christopher, rungkat. Kalau nggak salah nih, hasil searchingan akunya, ini kan emas si James sama Kak Christopher-nya sudah dari 2019 ya. Berarti tiga edisi beruntun, hat-trick, hat-trick emas si James bersama Kak Christopher. Kalau dari Kak Dila sendiri, ngeliatnya apa sih Kak? Kunci atau resep keberhasilannya bisa sama Kak Christopher bisa dibilang konsisten ya di tiga si James beruntun ini? Iya. Jadi pas awal memang tahun 2018 itu kita pertama kali bermain bareng di Asian Games. Nah itu hasilnya sangat memuaskan. Dan dari situ pun udah kelihatan kalau tipe permainan kita bisa saling membantu satu sama lain. Dan kemistrinya pun juga kelihatan di dalam lapangan. Dan itu membantu kita untuk ke event berikutnya. Yaitu mulai dari si James 2019 sampai si James kemarin ini. Jadi memang mungkin karena hasil kita bagus di Asian Games, itu membuat kita percaya diri dan oh kita bermain bareng ini hasilnya bagus. Dan permainan kita cocok satu sama lain. Jadi mungkin karena dari situ pun aku sama Christo ya setiap kali ada turnamen kayak si James gini ya kita percaya diri dan ya bisa dibilang cukup cocok bermain bersama. Berarti di setiap multi-event langsung klop ya berpasangan sama Kak Christo ini. Iya. Karena memang kan ganda campuran itu kan cuma ada di multi-event multi-event ya. Jadi gak ada gak di turnamen individual itu gak ada. Gak ada. Jadi karena lebih orang gitu paling kayak sebelum multi-event aja. I see, I see. Nah, setelah hat-trick tiga kali bareng Kak Christo, kalau tadi kan berarti mulanya dari Asian Games 2018. Apakah kita akan melihat, maksudnya kami akan melihat duet ini lagi buat Asian Games tahun ini? Atau gimana? Sudah ada pembicaraan itu belum? Ada. Kemungkinan besar kita akan bermain mix double lagi di Asian Games. Tergantung pemerintahnya ngirim kita atau enggak. I see, sebenarnya tergantung panggilan federasinya ya. Iya, betul. Tapi ya pastinya kita ingin apa namanya, mendapatkan mendali emas lagi di Asian Games tahun ini. di Asian Games kemarin itu kan enggak tenis juara umum ya. Indonesia. Indonesia juara umum di tenis. gitu-gitu. Kalau Kak Dila melihatnya apa sih yang menjadi kunci keberhasilan tim tenis Indonesia di Asian Games kemarin? Pastinya persiapan menuju Asian Games kali ini ya. Karena memang dilihat banyaknya banyaknya turnamen yang kita ikutin sebelum si Games dan juga persiapan masing-masing pemain untuk menuju si Games ini. Dan ya bisa dibilang ini salah satu tahun yang sukses untuk tim tenis Indonesia karena bisa memborong empat emas. pastinya juga kerja keras dan teamwork di tim tenis karena kan bukan hanya pemain tapi juga pelatih pendamping official yang bantuin kita semua karena tanpa mereka pun belum tentu kita bisa menempatkan hasil ini. Apalagi kan cuacanya ekstrim kita butuh banyak bantuan dari mereka dan ya puji Tuhan ya semuanya berjalan dengan lancar dan kita tidak ada masalah di dalam tim tenis Indonesia kita juga saling support tim putra walaupun tim putrinya gak ada masalah jadi ya mungkin karena itu juga banyak membantu kita dalam si Games tahun ini. Makanya menangnya bisa bareng-bareng karena usahanya juga kompak bareng-bareng ya Kak berarti. Iya betul walaupun kan memang ini kan individu sport tapi karena support satu sama lain ngebantu kita juga. yang juga menjadi sorotan setelah si Games itu kan Kak mungkin akhirnya jadi terlihat nih ternyata perbedaan olahraga cabur-cabur populer atau yang banyak gitu bukan peminat mungkin lebih ke penggemarnya kali ya yang supporternya gitu jadi siapa yang populer dan yang bisa dibilang tidak sepopuler itu kan ternyata besar sekali terlihat perbedaannya kalau bisa dibilangkan tenis ini meski sekarang makin kesini kalau dari kami melihatnya tenis itu semakin banyak ya Kak peminatnya mulai dari peminat yang ikut terjun maksudnya di masyarakat juga sudah mulai banyak dimainkan sudah mulai banyak yang menjadikan ini salah satu cabang olahraga yang mereka geluti entah untuk for fun atau memang pengen main serius jadi sudah lebih banyak peminatnya dibandingkan dulu tapi kan belum sepopuler beberapa cabur-cabur lainnya Kak Dila merasakan ini juga gak sih sebenarnya sebagai seorang atlet iya pastinya ya karena kan dibandingkan dengan sepak bola dan badminton kan tenis masih jauh popularitasnya dengan mereka tapi ya semenjak pandemi banyak mulai banyak public figure yang bermain tenis dan juga membantu menaikkan olahraga tenis dan juga memang sekarang aku ngeliat kayak banyak teman-teman aku yang dulu gak pernah main tenis sekarang main tenis terus sekarang kalau nyari lapangan tenis katanya udah mulai susah karena full book full book ya nah ya semoga dengan adanya kondisi ini ya pemerintah lebih bisa memperhatikan olahraga tenis jadi kayak contohnya bisa membangun lapangan tenis lagi di Senayan ataupun di tempat lain karena memang saat ini kan fasilitas tenis itu cukup terbatas ya di Jakarta sedangkan pelatnas pun di Jakarta jadi kita butuh fasilitas yang lebih baik lebih bagus lagi dan ya semoga nanti ke depannya bisa membuat turnamen besar karena memang saat ini udah ada turnamen yang ITF yang turnamen kecil tapi kan untuk membuat turnamen besar butuh fasilitas yang lebih bagus dan ya semoga ke depannya pemerintah bisa membantu membuatkan itu dari segi selain dari segi fasilitas kalau dari pembinaannya apa sih yang perlu diperbaiki untuk pembinaan tenis ya itu kembali lagi ya kalau kita punya lapangan tenis yang banyak itu kan juga membantu untuk sponsor dan juga PLT untuk membuat turnamen yang lebih banyak lagi mulai dari turnamen nasional maupun internasional dan pembinaan pun juga tidak hanya memberikan training camp atau latihan saja tapi juga butuh yaitu pertandingan karena kan dengan pertandingan mereka belajar bagaimana cara bertanding dan juga melatih mental mereka kan jadi ya dari situ juga mungkin juga bisa dibuat turnamen-turnamen nasional di daerah-daerah lagi karena dulu kan sempat banyak dulu pas aku junior itu sering keliling kayak ke Bandung Semarang Tegel Solo jadi ya semoga tur itu bisa terulang kembali dan akhirnya banyak pemain-pemain daerah yang mulai naik lagi dan karena dulu sebenarnya banyak pemain daerah yang bagus-bagus dari Jawa Tengah Jawa Timur ya semoga bisa terulang kembali yang seperti dulu dan ya bisa mencetak bibit-bibit baru untuk biar prestasinya juga lebih naikkan tapi melihat kalau yang tadi Kak Dila ceritain tapi sebenarnya ada perbedaan perlakuan gak sih Kak mungkin ke tenisnya gitu Kak Dila kan sebagai atlet tenis dengan yang dari cabur-cabur yang lebih populer gitu perbedaan perlakuan dari pemerintah atau mungkin misalnya contohnya oh kalau kita request mau ikut turnamen ini sulit banget kayaknya atau gimana gitu ya mungkin ada perbedaan dari biaya budget yang mereka keluarkan untuk setiap cabur karena tenis tidak masuk ke dalam DBON dan aku dengar maksudnya kayak kalau cabang olahraga yang masuk DBON budgetnya akan lebih banyak karena kan lebih besar jadi semoga dengan adanya prestasi bagus si Games kali ini tenis bisa dimasukkan ke DBON dan kita juga bisa mendapatkan budget untuk bertanding ke luar negeri jadi ya untuk itu ya semoga aja apa pemerintah bisa membantu lebih banyak lagi untuk atlet-atlet tenis yang ingin tour ke luar negeri kalau dari masyarakat kalau dari masyarakat Kak Dila melihat ada perbedaan nggak perlakuan apa kalau sebenarnya kalau dari masyarakat support sama besarnya gitu sebenarnya sama cuman karena mungkin banyak orang yang belum mengenal olahraga tenis jadi ya mungkin mereka belum tahu kita aja karena kan selama ini kan media selalu menyorot sepak bola dan bulu tangkis mereka pasti tahunya atletnya itu-itu aja atlet bulu tangkis atlet bola tapi kalau misalnya media bisa membantu menyorot lebih banyak lagi atlet cabur lain kayak kan banyak atlet kayak pencak silat atlet e-sport golf jadi pastinya masyarakat di Indonesia pun lebih mengenal atlet-atlet Indonesia lainnya oke berarti buat kita ini juga ya buat medianya juga jadi exposure buat atlet-atlet yang berprestasi itu ya bener jadi jangan hanya sepak bola dan badminton dicatat Kak nanti dilakukan baik oke Kak Dila itu mungkin selanjutnya buat Kak Dila nih habis ini apakah turnamennya dan aim untuk Olympic dong pastinya jadi ini sekarang aku ada di Moroko setelah ini aku akan mengikuti French Open di Paris ya dan setelah itu aku akan stay di Eropa untuk grass season mempersiapkan Wimbledon ya dan ya setelah Wimbledon pasti akan balik lagi ke Hardcourt untuk mempersiapkan US Open jadi memang kalau di TNS kan seasonnya itu dari Januari sampai Oktober atau November jadi ya selama itu ya aku akan traveling terus dan untuk Olympic tahun depan ya pasti aku harus terus menaikkan peringkat supaya bisa masuk ke Olimpiade karena kalau nggak salah untuk Olimpiade itu harus top 10 Oh kalau tenis 10 ya kalau tenis diganda top 10 untuk bisa langsung masuk kecuali ada atlet lain maksudnya temen aku yang bisa nembus top 100 dan mungkin kita bisa bareng jadi memang Olimpiade lebih susah daripada masuk ke Grand Slam daripada Grand Slam oke tapi itu tadi catatan dari daftar-daftar yang akan diikuti selanjutnya berarti yang paling yang istilahnya paling grandenya Wimbledon ya Kak Fresh Open sama Wimbledon oh ya sama sih benar-benar oke kalau harapan mungkin dari Kadila untuk tenis Indonesia dan untuk Kadila atau penggemarnya Kadila gitu seperti apa pastinya harapan aku muncul bibit-bibit baru bibit-bibit muda yang bisa menggantikan aku ke depannya dan untuk pemerintah juga bisa membantu mengekspos dan juga memberikan bantuan kepada Pelti atlet-atlet tenis sekarang untuk perkembangan tenis di Indonesia dan juga pastinya butuh juga dukungan masyarakat Indonesia untuk memberikan support dan juga dukungan kepada kita karena kan memang tenis bukan olahraga favorit di Indonesia tapi mungkin ke depannya belum semoga bisa lebih dikenal lagi di kalangan masyarakat Indonesia dan itu aja sih oke siap terima kasih banyak Kadila untuk waktunya sukses untuk semua turnamennya yang terbaik untuk hasilnya semoga bisa tercapai semua yang diharapkan diimpikan dan diceritakan sangat berharap juga bisa lihat untuk multi event bisa lihat Kak Dila lagi di ASEAN Games berarti terdekat kalau multi event ya ya terima kasih Kak Aldila dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton kita ketemu lagi di Lockerloom selanjutnya terima kasih sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa